Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat kue semprit jadul ini rasanya enak banget mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis Oh ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya Tanda loncengnya supaya enggak ketinggalan video kami terbaru Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan 3 butir kuning telur 50 gram susu bubuk 50 gram tepung maizena seperempat sendok teh vanili bubuk 250 gram gula halus 380 gram margarin milk butter 500 gram tepung terigu protein rendah caranya siapkan wadah masukkan margarin milk butter gula halus ini saya dapat dari gula pasir yang saya blender vanili bubuk kemudian saya mixer dengan kecepatan rendah selama kurang lebih satu menit hingga adonannya tercampur rata aja Oke setelah adonan tercampur rata lembut seperti ini sekarang saya masukkan kuning telur kemudian saya mixer lagi dengan kecepatan rendah mixernya sebentar saja ya cukup tercampur rata aja setelah adonan seperti ini matikan mixernya lanjut masukkan susu bubuk disini saya pakai merek dengko tepung maizena tepung terigu disini saya pakai merek kunci biru untuk tepung terigunya saya masukkan secara bertahap kemudian saya mixer dengan kecepatan rendah hingga adonan tercampur rata selain menggunakan mixer teman-teman bisa juga mengaduknya menggunakan spatula ya lakukan hingga adonannya tercampur rata Oke setelah adonan seperti ini sekarang mixernya saya matikan kemudian selanjutnya mengaduknya menggunakan spatula supaya bagian pinggirnya rafi dan tercampur rata setelah adonan tercampur rata untuk teksturnya adonannya lembut tapi jika dipegang menggunakan tangan adonannya nggak lengket ya Nah seperti ini adonannya saya pegang tapi nggak lengket Oke ini tanda adonannya sudah pas selanjutnya untuk mencetak adonan disini saya sudah siapkan alas kerja kemudian alas kerjanya ini saya taburin sedikit tepung terigu ini saya taburin tepung terigunya hingga rata ya seperti ini untuk mencetak adonan saya sudah siapkan cetakan semprit seperti ini Oke sekarang saya ambil adonan secukupnya saja kemudian saya bulatkan atau saya rapikan selanjutnya saya masukkan kedalam cetakan sempritnya Oke selanjutnya tinggal didorong aja ya adonannya Nah untuk hasilnya seperti ini ya lakukan hal yang sama hingga semua adonannya dicetak semua ya Selamat menikmati Selamat menikmati setelah adonan semprit dicetak seperti ini selanjutnya saya sudah siapkan loyang sebelumnya sudah saya olesin Carlo boleh juga margarin ya ini saya olesin hingga tipis seperti ini kemudian saya alesin dengan kertas roti sekarang adonan semprit yang sudah saya cetak ini saya potong-potong untuk ukuran potongnya sesuai selera masing-masing Nah setelah saya potong hasilnya seperti ini ya oke selanjutnya siap dimasukkan kedalam loyang lakukan hal yang sama hingga semua adonannya dipotong dan dimasukkan kedalam loyang ya setelah adonannya dicetak dan dipotong hasilnya seperti ini ya selanjutnya ini siap di oven sebelumnya saya sudah panaskan oven setelah ovennya panas langsung saja saya masukkan adonannya di bagian rak tengah untuk suhunya saya pakai 140 derajat api atas bawah ini saya panggang selama 13 menit setelah 13 menit saya panggang kukis sempritnya sekarang saya lihat ya nah ini kue sempritnya sudah matang selanjutnya saya angkat dan saya keluarkan dari oven nah disini untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing ya setelah kukis sempritnya di oven nah sekarang ini saya biarkan dulu selama 1 hingga 2 menit karena setelah di oven kue sempritnya ini bagian lamanya agak sedikit lembek ya jadi saya angin-anginkan dulu setelah itu saya tata di kuling raknya setelah 2 menit ini cookies sempritnya sudah agak mengeras ya sekarang saya tata di kuling rak yang sudah saya siapkan dan ini saya biarkan biarkan hingga kue sempritnya dingin ya setelah dingin langsung saja dipindahkan ke toples alhamdulillah kukis semprit jadulnya sudah matang semua hasilnya sebanyak kurang lebih 1 kg untuk hasil setelah di oven seperti ini ya matangnya merata oke sekarang saya mau cobain bismillahirrahmanirrahim hmmm ini rasanya enak banget renyah manisnya pas berasa banget susunya recommended deh buat teman-teman cobain di rumah makasih ya yang sudah nonton video ini semoga suka dan berempat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati